Setelah meninggalkan Zero, Grazia dan Pico, mereka berdua emosi karena Zero kebanyakan ngatur mereka. Mereka berdua ingin Dino membunuh Zero, tapi Dino menjawab jika hal itu sangat merepotkan. Dan meskipun Dino berhasil mengalahkannya, pastinya Felda akan tahu tentang hal ini duluan. Itulah pikir Dino. Kini Dino dan yang lain sudah sampai di lantai 70. Saat berada di lantai itu, tempat itu kosong, tidak ada satupun monster. Dino berkata, sudah kuduga Adalman pergi ke medan tempur. Hari ini kita sangat beruntung. Mendengar hal itu, Pico dan Grazia juga sependapat dengan pemikiran Dino. Mereka bertiga pun melanjutkan ke lantai 71. Di lantai 71, sama saja, tidak ada satupun monster. Dari sini, Dino mulai curiga dan tidak lama terdengar suara tawa keras Ramiris. Kau akhirnya datang juga Dino, kau telah mengkhianatiku. Akan kubastikan kau menyesal hari ini Dino. Setelah ucapan Ramiris selesai, tiba-tiba struktur lantai berubah. Dan kemudian, empat bayangan muncul. Mereka adalah Gerudo, Gabiru, Bereta, dan Zekion. Melalui speaker labirin, Ramiris bertanya, Dimana temanmu yang satunya lagi Dino? Dino pun melihat ke atas, menatap CCTV yang terhubung ke ruang kontrol. Dengan menghilang nafas panjang, Dino pun menjawab, Satu orang temanku ada di belakang. Dia bilang lagi pengen cari naga hijau. Ramiris tidak paham maksud Dino. Tanpa pikir panjang, Ramiris berkata, Mari kita mulai Dino. Kalian Zekion dan Bereta, cepat habisi Dino. Saat mendengar ucapan Ramiris itu, Seketika Dino emosi, Jangan bercanda, tidak mungkin aku bisa menang melawan dua orang sekaligus. Bisa Ramiris butuh, Baga ya Ruh Ramiris. Yari-yari. Saat dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan, Dino terus memikirkan siasat untuk mengulur waktu demi rencana Zero. Suara dalam hati Dino berkata, Sial, jika mereka berdua menjadi lawanku, Aku pasti akan mati hari ini. Di situ Dino berkata, Bagaimana jika kita melakukan pertarungan dengan format K.O. Jadi tidak boleh ada pertarungan lain sebelum pertarungan pertama selesai. Dino sengaja mengusulkan hal tersebut, Karena Dino ingin mengulur waktu untuk Zero. Dino juga berharap agar Zero segera datang untuk membantunya. Awalnya Dino tidak percaya, Jika keinginannya bertanding dengan mode K.O. Akan disetujui oleh Ramiris. Tapi tidak lama Ramiris menjawab, Jika dia setuju dengan usulan Dino. Sonak saja, Dino heran, Kenapa Ramiris butuh itu masuk ke dalam rencananya. Suara dalam hati Dino berkata, Sepertinya, Keperuntungan masih berpihak padaku. Pertandingan pertama pun dimulai, Yaitu Gabiru melawan Piko. Keduanya saling bertarung di udara dan menggunakan tombak. Awal pertarungan pun berlangsung sangat jengit. Tidak ada dari mereka yang mau mengalah. Kesan pertama Piko terhadap Gabiru adalah, Piko sangat kaget. Karena di pertarungan sebelumnya, Piko ngerasa kekuatan Gabiru tidak sebesar ini. Kini Piko yakin, Jika Gabiru adalah ancaman. Setelah ditombak, Disitu Gabiru mengeluarkan Flame Bride dan Thunder Bride. Tapi dengan mudah, Piko menghindari serangan itu. Sambil menghindar, Piko juga menyerang Gabiru dengan Black Thunder dan Heaven Jaxman. Tapi sama saja, Serangan Piko tidak mengenai Gabiru. Heaven Jaxman milik Piko adalah, Skill yang sangat absurd. Dimana jika musuh pernah dilukai Piko, Maka luka itu bisa muncul lagi di tubuh Gabiru. Namun Gabiru tidak bodoh. Dia menggunakan kartu as miliknya. Fet change star Pierrot. Sehingga efek skill milik Piko seolah-olah tidak berefek padanya. Melihat Gabiru yang gak kenapa-kenapa, Piko terkejut. Nah nih, Kenapa ini bisa terjadi? Gabiru menjawab, Apakah kau terkejut, Nona? Maafkan aku, Nona. Aku masih memiliki alasan untuk tetap hidup. Meskipun Gabiru bersikap sok cool seperti cowok-cowok di TikTok. Tapi nyatanya, Gabiru merasa ketakutan. Karena kartu as yang dimiliki Gabiru, hanya bisa dia gunakan sehari sekali. Jadi, jika Piko menyerang Gabiru dengan serangan mengerikan lagi, maka tamatlah riwayat Gabiru. Dengan perasaan gelisah dan takut kematian, suara dalam hati Gabiru berkata, Ini sangat buruk. Meskipun aku sudah menggunakan semua kekuatanku. Tapi tampaknya wanita ini, masih menjemputikan kekuatannya. Di satu sisi, Piko ngerasa heran dan terkejut melihat Gabiru bisa mengatasi serangannya. Suara dalam hati Piko berkata, Kadal ini sangat mengerikan. Setelah menerima seranganku, dia bahkan tidak terluka. Jika seranganku tidak dapat melukainya, maka percuma saja seranganku yang lain pastinya gak akan berpengaruh juga kepada Kadal ini. Entah mengapa Piko ngerasa, jika dia tidak ingin berjuang lebih lama lagi dalam pertarungan kali ini. Sebenarnya, Piko masih memiliki kekuatan, Pak. Tapi, Piko memilih mengakhiri pertandingan dalam pertempuran jarak dekat. Dan mereka berdua pun saling menyerang. Piko menggunakan Valen Spear dan Gabiru menggunakan Draconic Vortex. Hasil dari penturan itu, dua-duanya sama-sama terpental. Saat melihat hal itu, Ramirez mengumumkan, jika pertarungan pertama ini berakhir seri. Dimana, Gabiru dipenuhi luka di sekucur tubuhnya dan tidak bisa bertarung lagi. Sedangkan Piko hanya berpura-pura tidak bisa bertarung lagi. Melalui telepati, Dino bertanya, Kenapa Piko menahan dirinya? Piko pun menjawab, bahwa dia sengaja melakukan ini, karena Piko ingin menyimpan energinya untuk melarikan diri dari labirin. Pertarungan kedua, Gerudo melawan Grazia. Pertarungan kedua tanpa sedikit lebih sengit, karena Gerudo dan Grazia sama-sama memiliki pertahanan yang kuat. Keduanya memegang senjata lengkap dengan perisai yang mereka miliki. Pertarungan pun dimulai, Grazia langsung menyerang Gerudo. Tapi semua serangan Grazia berhasil ditahan Gerudo. Sonat saja, Grazia tidak menyangka dengan pertahanan Gerudo yang sulit ditembus itu. Gerudo tidak hanya bertahan saja, melainkan dia menunggu celah untuk menyerang Grazia. Lalu saat Grazia lengah, Gerudo berhasil menyerangnya, sehingga membuat Grazia jatuh ke tanah. Suara dalam hati Grazia berkata, Tadinya aku berpikir untuk mengulur waktu, tapi makin kesini, kenapa aku sangat bersemangat dan tidak bisa menahan diriku. Grazia merasakan, jika pertarungan ini sangat menyenangkan. Di lain cerita, tepatnya di ruang kontrol labirin, Ramiris emosi. Pertarungan apa ini? Tidak ada jurus ribu bayangan, Cidori, Rasinggan, membosankan sekali bukan? Hoi, Benimaru, tidak bisa agak kita membuat ini seri lagi, dan memulai pertarungan berikutnya. Aku ingin segera menyiksa Dino. Saat mendengar Ramiris yang cerewetnya, tidak ada akhlak. Sontak saja, Benimaru emosi. Benimaru tidak mau menghentikan pertarungan yang adil ini. Tidak seperti Ramiris, Benimaru terpesona pada pertarungan Gerudo. Di saat ini, Gerudo semakin sering menyerang daripada bertahan. Gerudo dan Grazia saling beradu pedang. Setiap pukulan dari pedang mereka, membuat angin berbus kencang dan tanah rusak. Tidak ada seorangpun yang tidak terpesona dengan pertarungan itu, kecuali Ramiris. Namun tiba-tiba, Grazia berhenti bergerak, dan Grazia mengatakan jika dia menyerah. Dan pertandingan ini disimpulkan jika pemenangnya adalah Gerudo. Grazia sengaja melakukan itu, karena jika dia memaksakan melanjutkan pertarungan, maka Grazia bakal kelelahan. Dan jika hal itu terjadi, maka Grazia akan kesulitan untuk kabur. Di situ tiba-tiba terdengar suara Ramiris, Kali ini giliranku untuk mengalahkanmu menjadi debu Dino, karena aku Ramiris yang agung. Tidak akan pernah melupakan pengkhianatanmu. Di satu sisi saat Grazia balik kembali ke sisi Dino, Grazia berkata, Pria bernama Gerudo itu, kini menjadi sangat kuat, aku mungkin bisa mengalahkannya. Tapi pastinya, aku akan sangat lelah dengan pertarungan yang panjang itu. Dino pun menjawab, Aku tahu Grazia, masih ada orang kuat lainnya di sini. Jadi jika sampai kau kelelahan, sama saja kau bunuh diri di sini. Sedangkan, kini giliran Dino untuk bertarung, dan yang menjadi lawannya adalah Gerudo. Dino pun mulai melangkah maju, dan Dino merasakan kakinya sangat berat untuk digerakkan. Suara dalam hati Dino berkata, Tenanglah Dino, lawanmu hanyalah Gerudo, dia sudah kelelahan, apalagi yang kau takutkan. Dan tiba-tiba, di situ Ramiris berkata, Ah, Gerudo kun, kau pasti lelah bukan? Kau harus digantikan Gerudo kun. Mendengar hal itu, Gerudo dengan patuh setuju untuk mundur, dan digantikan oleh tim yang terdiri dari, Beretta, dan Jekion. Jadi kini, lawan Dino sekarang adalah, Jekion dan Beretta. Jelas saja, mereka bukan lawan yang bisa dimenangkan Dino. Dengan mata seperti ikan mati, Dino mengalihkan pandangannya ke arah Jekion. Suara dalam hati Dino berkata, Kenapa kekuatan Jekion tidak sebesar dulu, tapi yang lebih penting, Bajingan sekali kau Ramiris. Cepatlah sedikit Zero, atau semua rencanamu gagal total, karena aku gak mungkin mengulur waktu lebih lama lagi. Di dalam ruang kontrol labirin, Benimaru berkata, Dengarkan aku Minasan, kini salah satu rekan Dino yang bernama Zero, telah mengambil alih kekuatan labirin. Jadi dengan otomatis, jika kalian mati di dalam labirin, kalian tidak akan bisa dibangkitkan lagi. Tapi ingat perkataan dari Murusama, beliau tidak mengizinkan kalian untuk mati. Maka dari itu, persiapkan diri kalian. Di satu sisi, Zero secara bertahap sudah menyerap energi labirin 90% lebih. Suara dalam hati Zero berkata, Aku akan membersihkan wilayah ini, dari sekumpulan orang-orang bodoh. Dengan begitu, Demon Lorimuru akan terpancing keluar, dan kita semua akan menghancurkan pasukan mereka sekaligus. Seperti yang diharapkan dari Vildasama, ini adalah rencana yang sangat sempurna. Namun kesenangan Zero tidak bertahan lama, karena tiba-tiba terdengar suara seseorang di ruang kosong. Suara itu bergema, Bodoh! Jangan terlalu percaya pada kemampuanmu. Perlu kau ketahui, jika orang-orang sepertimu, tidak akan pernah bisa menjatuhkan labirin ini. Zero mendengar suara orang, tapi tidak tahu itu siapa. Karena yang muncul hanya seekor kupu-kupu yang mendadanginya. Tapi tiba-tiba, kupu-kupu itu berubah menjadi seorang prajurit. Sentak saja, Zero kaget, karena kehadiran prajurit yang kita kenal dengan Zegion. Hawa keberadaannya tidak bisa dirasakan Zero sama sekali sejak tadi. Tapi di situ, Zero masih sombong. Zero mengatakan, jika Zegion melakukan kesalahan. Andaikan Zegion tidak menunjukkan dirinya, mungkin nyawanya masih bisa diselamatkan, pikir Zero. Namun pada kenyataannya, Zegion sudah mengerti rencana Zero. Tanpa banyak bacot, Zero menciptakan banyak evil dragon beast. Zero bisa menciptakan begitu banyak makhluk intil itu, karena Zero sudah mengambil energi yang ada di labirin. Sedangkan makhluk intil yang bernama evil dragon beast itu, seketika langsung menyerang Zegion. Tapi dalam sekejap, semua makhluk ciptaan Zero musnah. Hanya karena satu gilatan cahaya, serangan Zegion. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Tim dari channel Zegion Gindir. Amin. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.